Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kanal lonceng kampung Sesuai Janji Bu Amel Kita akan masuk ke Latihan Hukum-hukum nyutan Silahkan teman-teman lihat di video sebelumnya Untuk penjelasan teorinya Untuk latihan Hukum-hukum nyutan ini Maka Mungkin minta silahkan adik-adik nanti Melakukan Pause dan on On off untuk video ini Jadi kalau ada soal Silahkan kalian offkan dulu Lalu kalian coba hitung Baru kemudian kalian jalankan Untuk melihat pembahasannya Apakah sudah sesuai Dengan punya kalian atau belum Langsung saja kita masuk Ke hukum nyutan yang pertama Di sini Ada hukum nyutan Di sini ada Benda yang tergantung Dan pastinya dia memiliki Masa tertentu Yuk kita baca dulu soalnya Sebuah balok bermasa 7,5 kg Dengan Besaran gaya gravitasinya adalah Kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat Digantung dengan tali Dan di eratkan pada atap Ya digantung dengan tali Dan di eratkan pada atap Jika baloknya diam Maka berapakah tegangan talinya Eh pertanyaannya Jika baloknya diam Maka berapakah tegangan talinya Kata kuncinya di sini Baloknya diam Kalau baloknya diam Maka dia akan memenuhi Hukum nyutan 1 Yaitu apa Ya betul Sigma F sama dengan 0 Yuk kita mulai saja Untuk pembahasannya Kita terus dulu diketahui Informasi-informasi Yang ada pada soal Yang pertama M-nya sama dengan 7,5 kg Masanya 7,5 kg Ya Kemudian G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat Ini bercepatan gravitasi ya Lalu Kita tahu juga Baloknya diam Berarti nanti apa Sigma F-nya sama dengan 0 Ya Sigma F-nya sama dengan 0 Oke ini Buat menupakan ini Di sini ya Ada Sigma F-X Sama dengan 0 Oke Kemudian apa nih yang ditanya Yang ditanya adalah Berapa tegangan talinya Oke Kita ilustrasikan dengan gambar Ya Di sini Benda itu tergantung Ya Ingat Setiap benda Pasti akan dipengaruhi oleh Oleh apa Pejepatan gravitasi Atau gaya gravitasi Sehingga dia pasti punya nilai beban Atau weight Ya Yang arahnya menuju ke bumi Ya Kemudian Pada benda ini Jadi fokusnya pada benda ya Fokusnya pada benda Benda ini tertarik oleh tali Ya Dengan gaya sebesar T Nah T-nya ini nanti yang akan ditanya Adik-adik semuanya Nah Oke Kita jawab Sama-sama Nah Tadi kita sudah tahu Karena bendanya dia Maka dia akan memenuhi Punyutan 1 Yaitu Sigma F sama dengan 0 Nah Sigma F nya itu adalah Resultan gaya Atau total gaya yang bekerja Sekarang kita lihat Ya Untuk mempermudah Mari kita tambahkan garis hayal Disini Bu Amel tambahkan dengan garis berwarna kuning Ya Ini garis hayalnya Ya Ini adalah apa Ini adalah sumbu X Ya Kemudian kita tambahkan garis hayal lagi Serat Ya Disini ada Sumbu Y Nah Oke Sekarang kita cek Gaya-gaya yang ada pada tiap garis Pertama pada sumbu X Lihat Gayanya adalah T dan W T dan B berada pada sumbu X Tidak Tidak Maka tidak ada analisis gaya pada sumbu X Nah Sebaliknya kita lihat disini Ya Apakah kita punya gaya pada Apa namanya Sumbu Y Kita lihat disini Sumbu Y Ada Siapa Ya Ada W Ada T Perhatikan tanda panahnya Ya Tanda panah ini Akan menunjukkan Apakah nanti gaya-gaya tersebut Bernilai positif Ataupun bernilai negatif Ya Karena kenapa Karena ingat Pada pembahasan vektor Gaya itu merupakan besaran vektor Artinya Besar nilainya itu juga Dipengaruhi oleh arahnya Nah Pasti ingat ya adek-adek Kalau dia berada di atas sumbu X Ya Atau Y bagian atas Maka nilainya bagaimana Nilainya adalah Saya ganti warna Ya Nilainya adalah positif Oke Sedangkan Kalau dia berada di bawah Di bawah garis Atau di bawah sumbu X Maka nilainya adalah Negatif Dengan kata lain apa O T nya itu pasti positif W nya pasti negatif Ya Jadi ini positif dan negatifnya Menunjukkan adanya perbedaan arah Oke Maka sigma F nya Sigma F nya adalah Resultan gaya yang ada pada sumbu Y Oke Yuk kita tuliskan Apa saja yang ada di sana Ada T Min W Ya Kenapa T min W Karena T nya positif W nya negatif Makanya T min W Ya Karena ini kan sigma F Ya Lalu hasilnya apa Hasilnya sama dengan 0 Oke Kalau seperti ini Bisa gak kita pindah ruas Ya Bisa Ya Min W nya pindah ke sana Jadi T sama dengan W Nah T sama dengan W W nya apa Masih ingat dong Ya Ini adalah berat Maka berlaku M dikalikan dengan G Oke Berarti W nya digantikan dengan M dikalikan G Ya Masa dikalikan percepatan gravitasi Tinggal kita masukin Ya Masanya 7,5 kg Oke Kemudian Ya Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat Sehingga T nya akan sama dengan berapa T nya sama dengan 10 newton Ya Jadi adik-adik bisa menuliskan di sini Ya Jadi Jika balok yang bermasa 7,5 kg Maka tegangan talinya adalah 75 newton Bisa dipahami Ya Apa yang terjadi Kalau dia kurang dari segitu Ya Atau Eh sorry Apa yang terjadi Jika dia lebih dari 75 newton Tengangan talinya Ya Bisa putus dan lain-lain Ya Jadi nanti Prinsipnya adalah Gitu ya Kita Memproyeksikan gaya-gaya yang berkegak pada sumbu X Ataupun sumbu Y Karena dia hukumnya tau 1 Maka sigma F nya itu sama dengan 0 Bisa dipahami ya Sampai di sini Oke Silahkan dicatat terlebih dahulu Disesuaikan dengan jawaban adik-adik semuanya di sini Jika sudah Kita lanjut ke soal berikutnya Oke Untuk soal berikutnya Ya Di sini kita akan membahas hukum newton 1 Nah Ada hukum newton 1 nih Masih tentang hukum newton 1 Cuman sekarang perhatikan gambarnya Baloknya terikatnya sudah membentuk sudut tertentu Oke Ya Dia sudah membentuk sudut tertentu Yuk kita baca soalnya bersama-sama Benda bermasa 10 kg Diikat tali dan dibentuk sistem Seperti pada gambar berikut ini Jika sistem itu diam Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kodrat Maka Pertanyaannya adalah seperti itu ya Maka Tentukan tegangan tali T1 dan T2 nya Oke yuk kita lakukan Ya Tadi sekali lagi Gaya adalah besaran vektor Ya Gaya adalah besaran vektor Maka tugas kita adalah Mencari Mencari Ya Mencari besaran-besaran gaya yang ada di sini Jadi kita proyeksikan Oke Ya Maka nanti kita akan melakukan Analisis gaya Yuk kita tuliskan dulu informasinya Diketahui M nya sama dengan 10 kg Ya G nya sama dengan 10 meter per sekon kodrat Yang ditanya adalah T1 dan T2 Mari kita jawab Ya Informasi lainnya apa? Oh bendanya diam Maka Berapa nilai sigma F nya? Totalnya Ya Ada sigma F 0 Ya Sehingga nanti kita perlu mencari ini berlaku Berarti Pada sumbu X dia 0 Pada sumbu Y dia 0 Jadi kita proyeksikan gaya-gaya Untuk melakukan analisisnya Yuk kita mulai saja Nah Di sini gitu ya Tugas adik-adik bagaimana Kalau ada tipe soal seperti ini Gitu ya Kalau ada tipe soal seperti ini Pada fisika dasar gitu ya Maka caranya adalah tadi Kita proyeksikan gaya-gayanya Lihat Gaya kan T1 dan T2 Ya Posisinya dia tidak Tidak tepat pada sumbu X Juga tidak tepat pada sumbu Y Ya Dia punya sudut Besarannya 60 derajat ke arah atap Gitu ya Maka tugas adik-adik pertama kali Paling gampang adalah Seret Bikin garis hayal Ya Bikin garis hayal Jadi silahkan kita bikin garis hayal disini Gitu ya Sehingga ini adalah sumbu X nya Jadi pahami Ya Karena ini adalah benda dia Maka sigma Fx nya berlaku nilai yang sama dengan 0 Oke Nah Tambahkan lagi garis hayal berikutnya Agar kita bisa menemukan Apa namanya Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y Ya Berarti disini apa Sigma Fx nya sama dengan 0 Sorry Sigma Fy nya juga sama dengan 0 Karena bendanya dia Ya Jadi kalau bendanya bergerak Ini bukan 0 Tapi M kalikan A Ya Tapi kalau disini Tadi disoal sudah nyatakan dia diam Maka kita pakai ukuran yang pertama Ya Sigma F sama dengan 0 Oke Kita lihat Gaya nya tadi Ya Disini dia membentuk sudut 30 Dan juga membentuk sudut 60 derajat Ya Seret Ada T2 nya Katanya miring ya Tidak nempel ke sumbu X Juga tidak nempel ke sumbu Y Ya Ya Kemudian disini ada T Ya Juga tidak nempel ke sumbu Apa namanya Sumbu Y Juga tidak nempel ke sumbu X Maka tugas kita apa Tugas kita adalah Pertama kali Ingat kalau ada garisnya miring Maka kita akan melakukan proyeksi Ya Ini Garis T2 itu Akan kita tarik Seret Kesini Ya Ini kita tarik kesini Seret Ini adalah T2 nya T2 X Oke Ini juga ditarik seret T1 nya Jadi T1 X Begitu pula Kesumbu Y Seret Ini ditarik Jadi T2 X Ini ditarik jadi T1 Sorry Ini jadi T2 Y Yang ini ditarik menjadi T2 Eh T1 Y Oke Nah Gimana secara menariknya Ya Kita akan main sinkoskan Tapi sudutnya disini Bu Padahal kan ini disini Maka tinggal kasih garis Ya Ingat Kalau kita fokus sekarang disini Ya Ada 2 garis Kemudian dipisahkan oleh 1 garis Ada 2 garis di jajar Dipisahkan oleh 1 garis Maka kalau disini 30 Otomatis disini berapa? Ya Disini berapa? Otomatis disini berapa? Otomatis juga 30 Kenapa? Karena dia Dalam berseberangan Ingat Sudut-sudut dalam Berseberangan Itu misalnya sama Oke Nah Berarti otomatis apa? Kalau disini 60 Ini ada garis juga ya Ya Maka disini berapa? Disini juga 60 Derajat Ya Karena semuanya Sama-sama dalam Berseberangan Oke Yuk Sekarang kita lihat dulu Untuk Kita lakukan Analisis gaya Ya Yang bekerja pada Sumbu X Ya Jadi kita akan lihat dulu Gaya-gaya yang bekerja pada Sumbu X Oke Shred Ada ini Kita lihat Ya Ini ada miring Disini ada samping Ya Maka otomatis Akan bekerja apa? Sin, cos, atau tan? Ya Kita lihat disini ya Maka kita lihat disini Oh Berarti Kalau begitu Ya Maka yang bekerja adalah Cos Cos Karena ini kan nepal disini Ya Ya Disini ada samping Disini ada miring Maka berlakulah cos Berarti apa? T2 Cos 30 Derajat Ya Kalau begitu Untuk Apa namanya T1 nya bagaimana Kalau diproyeksikan Ya Maka juga berlaku sama Yaitu berlaku T1 Cos 60 Derajat Ya Ada T1 Cos 60 Derajat Dan T2 Cos 30 Derajat Perhatikan arahnya Ya Kalau dia berada Di sisi sebelah kanan Maka Ya nilainya bagaimana? Nilainya Positif Ya Sedangkan Kalau dia berada Di sebelah kiri Sungguh Y Nilai X nya bagaimana? Nilainya negatif Ya Ada lagi gak gaya-gaya yang perlu kita proyeksikan? Sudah gak ada ya Maka berlakulah seperti ini Ya T2 Cos 30 Derajat Min T1 Cos 60 Derajat Ya Nilainya positif Untuk T2 Cos Untuk T1 Cos 60 Nilainya negatif Ini akan sama dengan 0 Ya Lalu kemudian Kita lihat Sumbu X Sudah kita selesaikan nih Adik-adik Ya Tugas berikutnya adalah apa? Kita selesaikan gaya-gaya yang berkerja pada sumbu Y Nah sekarang kita lanjutkan untuk yang di sumbu Y Itu ya Di sumbu Y Sigma F Y sama dengan 0 He Ingat Kalau ada miring Kalau dia bisa diproyeksikan ke sumbu X Maka juga dia bisa diproyeksikan ke sumbu Y Ya Kalau disini udah cos ya gampang Nanti kalau T2 Maka apa? T2 nya nanti Apa namanya Hasilnya tinggal T2 sin 30 T1 kesana Jadi T1 sin 60 Nah Ya Selain itu ada gaya apa lagi? Disini kita lihat Oh ada gaya benda Ada gaya berat disitu ya Bendanya punya Gaya berat yang Menuju ke arah bumi Gitu ya Oh berarti ini ada Ya Lalu kita lihat disini Kayak kita proyeksikan tadi yang T2 nya Disini ada T2 cos 30 Maka kesana Ada T2 sin 30 Ya Kemudian disini juga ada T1 sin 60 Karena ini diproyeksikan Ya Kalau disini udah cos Maka sini sin Cedakos Maka sini sin Itu cara gampang Ya Kalau aturan faktornya Kalian bisa hitung sendiri Ya Silahkan lihat di video-video sebelumnya Oke yuk Sekarang kita lihat Ya Gaya-gaya yang ada di atas sumbu X Perhatikan panahnya Gitu ya Panahnya ke sana Jadi ya Maka nilainya bagaimana Nilainya positif Ya Yang ada di bawah sumbu Y Nilainya negatif Oke Berarti sigma FG nya Akan sama dengan apa nih Ya Ini ditambah ini Dikurangin ini Yang A Yuk kita tuliskan Berarti ada T2 sin 30 Ditambah dengan T1 sin 60 Karena arahnya ke atas Gitu ya Arahnya positif Ya Dikurangi dengan G Ya Jadi dikurangin ini Karena arah dayanya Yang Oke yuk Sekarang kita sudah punya Dua persamaan Tugas kita apa Kita tahu nilai sin nya Gitu ya C320 tau Cos 30 tau Sin 60 tau Cos 60 tau Ya Maka tinggal kita masukkan Ya Ya kita masukkan Untuk T2 Cos 30 dulu Cos 30 hasilnya berapa Setengah akar 3 Ya Cos 60 berapa Setengah Jadi silahkan nanti Adik-adik masukkan Ya T2 Ini kurungnya kurang Maaf Ya disini ada kurung Ya Jadi T2 Kalikan setengah Akar 3 Dikurang T1 Kalikan setengah Lihat disini Ada setengah Ada setengah Ya Supaya ini Hilang setengahnya Ini kita kalikan berapa Kalikan 2 Ya Kita kalikan 2 ya Supaya setengahnya hilang Oke Kita lihat ya Kalau supaya setengahnya hilang Ini kalikan 2 Maka disini berapa gini T2 Kalikan setengah Akar 3 Kalikan 2 Hasilnya adalah T2 Akar 3 Ya T1 Kalikan setengah Kalikan 2 Hasilnya berapa T1 Ya kan Setengah kalikan 2 Kan 1 1 kali T1 T1 0 Kalikan 2 0 Ya Sehingga berlaku Lagi ini T2 Akar 3 Ini gak ada kurung ya T2 Akar 3 Dikurangi T1 Sama dengan 0 Ya Sehingga kita bisa Tau apa Ya Wah bisa ini diselesaikan T1 T1 Kita pindah ruas Sehingga T1 Akan sama dengan T2 Akar 3 Nah Ini kita dapatkan Persamaan yang Pertama Ya Jadi Ini buah Mbak kasih tanda Gitu ya Disini Sreng Kalian sudah punya Persamaan ini Oke Ya Kalian sudah punya Persamaan ini Nah Kita lanjut Sekarang Ke yang atas Kita selesaikan Persamaan ini Ya T2 Sin 30 T1 Sin 60 Min W Nah W nya dapat dari mana Ingat W adalah Berat Ya Kalau berat Pasti dia punya Rumus M Kalikan dengan G Masa balok Kita tahu Dia 10 kg Ya Percepatan gravitasi Yang dipakai adalah 10 meter per sekon Ya Maka 10 kali 10 100 Kilogram meter per sekon Kwadrat Itu sama dengan 5 Sehingga kita tahu W nya nilainya 100 Ya Sin 30 Kita tahu nilainya Setengah Sin 60 Kita tahu nilainya Setengah akar 3 Tinggal dimasukin Oke Tampang ya Nah Sekarang kita ada Pecahan juga Gitu ya Wah ada pecahan nih Ya Pecahan cukup ganggu Gitu ya Maka nanti ini silahkan Adik-adik kalikan Ya Atau adik-adik mau pindah Ruang 10 Gak apa-apa sih Benar Wah Nah hapus dulu Kita pindah ruas dulu aja Ya Kita pindah ruas dulu Biar gak bingung Ya Kita pindah ruas Negatif 100 Kita pindahkan ke kanan Menjadi apa Positif 100 Ya Jadi seperti ini ya Nah sekarang Supaya Setengahnya hilang Yuk kita pindah Kita apa namanya Kita kalikan dengan Suatu angka Untuk menghilangkan setengahnya Jadi kalikan berapa nih Kita kalikan juga dengan 2 Supaya setengahnya hilang Ya Karena Hilangnya maksud begini loh Setengah dikalikan 2 kan 1 Angka dikalikan berapa pun Bukan 1 kan hasilnya Angka itu sendiri Ya Nah Sekarang kita lihat T2 kalikan setengah Kalikan 2 itu kan Berarti hasilnya adalah T2 Betul Ya T1 kalikan setengah Akat 3 Kalikan 2 Hasilnya adalah T1 akat 3 Ya Jangan lupa Kiri dikalikan 2 Maka ruas kanan pun Akat dikalikan 2 Berarti dikalikan 2 Hasilnya berapa 200 Sehingga kita ketemu ini T2 plus T1 akat 3 Sama dengan 200 Oke Ya Ini kita dapatlah gitu ya Dapatlah persamaan Kedua Gitu ya Kita tidak dapat ini Nah Oke Ini tidak ada kurungnya ya Ini bobel penghapus Ya Nah Artinya apa gitu ya Artinya kita lihat Oh disini ada suku T2 Ya Terus disini ada suku T1 Maka kita bisa lakukan yang namanya Penyelesaian soal Menggunakan apa Boleh substitusi Boleh eliminasi Terserah kalian Ya Disini Bu Amel contohkan yang pakai substitusi Jadi Nilai T1 nya Nanti akan kita gantikan jadi T2 akar 3 Pada persamaan ini Ya Saya ulangi Nilai T1 nya Akan kita gantikan dengan T2 akar 3 Pada persamaan ini Ya T2 plus T1 nya Sekarang gantikan dengan T2 akar 3 Ya Kemudian dikalikan lagi akar 3 sama dengan 200 Kita tuliskan Ya disini ya T2 nya tetap T2 nya tetap T2 nya tetap Kemudian T1 nya kan setara dengan T2 akar 3 Makanya T1 nya udah gak ada lagi Jadi dengan T2 akar 3 Ya Kemudian berikutnya dikalikan lagi dengan akar 3 nya Jangan lupa Akar 3 nya kan rasanya dari yang berbeda Ya Sama dengan 200 Oke silahkan kita selesaikan Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah Akar 3 kuadrat Atau sama dengan berapa? 3 Ya Jadi akar 3 kali akar 3 Hilang Jadi ini dia 3 3 kali kan T2 hasilnya 3 T2 Ya Yuk kita tuliskan Berarti T2 ditambah 3 T2 Ya dari sini ya Akan sama dengan 200 T2 tambah 3 T2 Apa hasilnya? 4 T2 4 T2 sama dengan 200 T2 akan sama dengan berapa? 50 Muta Nah Nilai T2 nya udah ketemu nih adik-adik Ya Nilai T2 nya kita udah ketemu Ini adik-adik mahasiswa Nilai T2 nya sudah Ketemu Nah Maka bisa gak kita mendapatkan T1? Bisa banget Bu Amel Caranya gimana? Caranya kita Kita substitusikan Ya ini kita substitusikan Sehingga dapatlah apa? T1 sama dengan T2 nya ya Dijanti dengan 50 Ya kita dapat T1 sama dengan 50 akar Oke ini untuk pembahasan tentang Hukum gitu ya Hukum Satu Newton Soal berikutnya Kita akan membahas tentang Hukum Newton 2 Yuk kita mulai Nah Untuk hukum Newton 2 Tadi kita sudah sama-sama tahu ya Apa di video sebelumnya Di pembahasan gitu ya Sigma F sama dengan Dan M dikalikan A Jadi Hukum tersebut berlaku Untuk benda yang bergerak Gitu ya Nah kita lihat disini Sebuah benda Bermasa 2 kg Oke bergerak dengan kecepatan 10 meter Per sekon di atas bidang micin Jadi ketika dia bergerak Dia sudah punya kecepatan Eh sudah punya Sudah punya kecepatan Yaitu 10 meter Per sekon di atas bidang micin Kita ilustrasikan Ini beratnya 2 kg Dan sudah punya Kecepatan yaitu 10 meter per sekon Oke Kemudian benda tersebut Diberi gaya tetap Yang searah gerak benda Kalau misalkan Gerak bendanya ke sana Karena dia licin ya Dia bergerak ke sana Dan kecepatan 10 meter per sekot Dia ditambah lagi Dengan gaya Ya Dengan suatu gaya Yang searah dengan bidang gerak Ya perhatikan arahnya Ya gitu ya Nah Kemudian benda tersebut Diberikan gaya tetap Searah bidang gerak Yang sudah ya Setelah menempuh 5 meter Oke Setelah menempuh 5 meter Jadi kalau dia sudah bergerak Searah 65 meter Ada peristiwa di sini Ya Kecepatan bendanya berubah Yang sebulan 10 meter per sekon Menjadi 15 meter per sekon Berarti ada perubahan Dari V1 menjadi V2 Oke Ada kecepatannya berubah Ya Otomatis apa nih Berarti nanti kita bisa Menghitung percepatan Kayak persamaan gerak Ya oke Nah prinsipnya masih sama Untuk mencari F Sigma F nya adalah Sama dengan M Dikalikan dengan A Ya Yuk Langsung saja Kita kerjakan soal berikut ini Oke Di sini nilai sigma nya Ingat ya Karena dia bendanya bergerak Dengan percepatan tertentu Maka berlakulah Kujutan kedua Dimana sigma F sama dengan M dikalikan dengan A Ya Ini dikalikan M Dikalikan dengan A Ya Dengan apa Oh kita tahu di sini Ada masa dikalikan dengan Percepatan Padahal kita punya kecepatan Maka nanti adik-adik Silahkan mencari A nya dulu Kita pakai Kepersamaan gerak Nanti ya Kepersamaan geraknya apa nih Ya Yang ada kecepatannya Masih ingat ya Berlaku 2S sama dengan V2 kuadrat Min V1 kuadrat Ya Dimana nanti nilai A Kan kita cari A Ya 2S nya Pindah ruas ke kanan Jadi pembagian Sehingga kita dapat A sama dengan V2 kuadrat Min V1 kuadrat Dibagi dengan 2S Ya Lalu kita masukkan V2 nya Kita tahu Berapa 15 V1 nya berapa 10S nya Atau jaraknya Adalah 5 meter Ya Maka berlaku lah ini Ya 15 kuadrat Dikurang 10 kuadrat Dibagi dengan 2 dikalikan 5 Ya 15 kuadrat itu Setara dengan berapa 225 100 berapa 10 kuadrat berapa 100 2 kali 5 100 Gitu ya Sehingga 225 kurangi 100 Sama dengan berapa 12 setengah Eh 125 Dibagi 10 Menjadi 12 setengah Meter per sekon Kuadrat Aingat tahu Masanya udah tahu belum Masanya udah tahu Berapa disini 2 kilogram Ya Sehingga nanti ini Tinggal kita masukkan saja Berarti sigma F nya Akan sama dengan apa Masanya 2 kilogram Dikalikan dengan percepatannya Yaitu 12 setengah Meter per sekon Kuadrat Sehingga kita dapat apa Sigma F nya Sama dengan 25 Newton Ya Jadi ini adalah Bentuk dari Hukum Newton Yang kedua Ya Hukum Newton Yang kedua Disini Kita sudah tahu Ada percepatan Ada perubahan Kecepatan Berarti dia punya Percepatan Gitu ya Ada masanya Ada jarak Tentunya Jadi kita bisa Oke Artinya apa sih Berarti tadi Gaya yang diberikan Kepada benda 2 kilogram Untuk mengubahnya Dari percepatan 10 meter Per sekon Menjadi 15 Kecepatan 15 meter Per sekon Pada jarak 5 meter Itu dibutuhkan Gaya Sebesar 25 meter Pahami ya Oke lanjut Untuk Hukum Newton Ketiga Nah Hukum Newton Ketiga Tadi kita Sama-sama Ingat Ada F aksi Dan ada F reaksi Dimana F aksi Dan F reaksi Itu arahnya Berlawanan Sehingga nilainya Pun ada nilai Positif Dengan negatif Jadi itu Hanya untuk Menandakan Arah Disini Terdapat 2 buah Balok Yang bersentuhan Pada bidang licin Yaitu Balok pertama Bobotnya 70 kilogram Dan ada Balok kedua Masanya 30 kilogram Jika Pada Balok pertama Diberi gaya Sebesar 200 Juton Berarti F nya 200 Juton Maka Tentukan Percepatan Masing-masing Gaya Dan gaya Kontak Antar Balok Tersebut Oke Yuk Kita lakukan Analisis Gaya Oke Yang perlu Sekali lagi Boleh ingat Adik-adik Karena gaya Sudah ya Di video sebelumnya Fokusnya Adalah pada Benda Maka Nanti Kalau disini Ada beberapa Benda Maka Dilihat Dari Satu sisi Satu sisi Dulu Baru Sisi Selanjutnya Jadi kita Lihat disini Ada dua Benda Benda Satu Dan Benda Dua Maka Yang pertama Kali Kita lakukan Analisis Gaya Untuk Benda Pertama Dulu Jadi Fokusnya Adalah Apa Analisis Gaya Yang ada Yang ada Benda 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 Satu Kita fokus Ke benda Satu Abaikan Benda Dua Berlakulah Hukum Newton yang Pertama Hukum Newton yang Kedua Karena Bendanya Bergerak Berarti Otomatis Sigma Fx Sama Dengan M Dikalikan A Sigma Fx Sama Dengan M Dikalikan A Bendanya Bergerak Berlaku M x A Sekarang kita lihat Ketika kita mendorong Dengan sebesar F Sebenarnya Si benda Satu ini Terhalang oleh Benda Dua Terhalang Disini Maksudnya Apa Ada Gaya Reaksi Ini Aksinya F Ini ada Gaya Reaksi Gaya Tolak Atau Kita kenal Dalam soal Kita sebut Dengan Gaya Kontak Gaya Yang disebabkan Oleh Benda Dua Ke Benda Satu Atau Kita kenal Nanti Sebagai F Dua Satu Dan Arah Ini Berlawanan Ini Yang dimaksud Dengan F Reaksi Karena Dia Arah Berlawanan Dengan Bidang Geraknya Maka F Dua Satu Nilainya Negatif Sementara F Yang Searah Dengan Arah Geraknya Maka Nilainya Positif Maka Berlakulah Disini Sigma F X Yang Sama Dengan Apa F Min F Dua Satu Ya Dimana M nya Sama Dengan Berapa M Satunya Sama Dengan Yang Punyanya Satu Jadi M Yang Dipakai Adalah M Benda Satu Karena Fokus Kita Sekarang Adalah Benda Satu Dikalikan Dengan A Kita Ketemu Persamaan Satu Selanjutnya Kita Masuk Ke Benda Kedua Sekarang Pindahkan Mata Kalian Atau Fokuskan Mata Kalian Ke Benda Kedua Ya Yang Ini Benda Kedua Kita Lihat Ada Gaya Gaya Apa Benda Dua Kan Terdorong Oleh Benda Satu Berarti Apa Dia Didorong Oleh Gaya Kontak Dari Benda Satu Ke Benda Dua Ada Lagi Gaya Nggak Ada F Jauh F Tidak Dikenakan Kedua Tapi M Dikenakan Kedua Jadi Dia Nggak Masuk Sama Aturan Main Kita Berlaku Sigma F X Sama M Kalikan A Tapi Fokus Sekarang Ke Benda Kedua Maka M Dipakai Benda Kedua Gaya Hanya Pakai Benda Benda Kedua Siapa Tadi Disini Ada F Satu Dua Jadi Gaya Kontak Yang Diberikan Benda Satu Kedua Sehingga Ini Terdorong Ini F Satu Dua Oke Sekarang Kita Lihat Disini Berarti Kalau Kayak Gitu Nilainya Bagaimana Untuk F Satu Dua Kan Pergerakannya Ke Kanan Pergerakannya Ke Kanan Otomatis Maka Dia Akan Bergerak Ke Arah Kanan Bergerak Ke Arah Kanan Disini Maka Nilainya Positif Tinggal Dikalikan M Adalah M Dua Kalikan Dengan A Kita Dapat Ini Kita Dapatkan Apa Namanya Persamaan Kedua Oke Nah Nilai Kontak Dari F21 Dan F12 Kan Sebenarnya Sama Interaksinya Otomatis Apa Besar Gayanya Pun Akan Sama Jadi F12 Dan F21 Nilainya Sama Maka Otomatis Kalau nilai F12 Sama F21 Lagi Lagi Kita Bisa Melakukan Substitusi Kita F-F21 Sama Dengan M1 Kalikan A Padahal Disini F21 Serai Disini Itu Sama Dengan F12 F12 Itu Sama Dengan Berapa M2 Kalikan A Maka Apa Artinya F21 Bisa Adik-adek Ganti Dengan Nilai M2 Kalikan A Kita Ganti Kita Masukkan F Min M2 Kalikan A Karena F21 Dikalikan M2 Dikalikan A Ini Akan Sama Dengan M1 Dikalikan A Sekarang Kita Butuhnya Nilai F Dulu Berarti F Akan Sama Dengan Apa Pindah Ruas M1 A Negatif Pindah Kesana Jadi Positif M2 A F F Tau Tau Gaya Yang Diberikan Berapa Gaya Yang Diberikan Berapa 200 Newton Maka Masukkan Oh Disini Nanti 200 Newton M1 Tau Tau M1 Tadi Masanya Berapa 70 Kilogram M2 Berapa M2 Tau Berapa 30 Kilogram A Itu Yang Ditanya Percepatan Dan Gaya Kontak Dari Kedua Benda Kita Masukkan Angkanya Sehingga Kita Dapat Apa 70 Tambah 30 Hasilnya 100 200 Newton Sama Dengan 100 Kilogram A Sehingga A Sama Dengan Apa 2 Meter Per Sekund Kuadrat Kemudian Ini Lalu Kita Apakah A Sudah Ketemu Bisa Enggak Menghitung Gaya Kontak Bisa Jadi Tinggal Adek Substitusikan Kesini Sehingga F12 Sama M2 Kalikan A M2 Berapa M2 30 A Tau Berapa 2 Maka Ketemu Nanti Gaya Kontak Untuk 1 2 Adalah 30 Kilogram Dikalikan Dengan 2 Meter Per Sekol Sehingga Kita Tau Apa F12 Sama Dengan 60 Newton Oke Kita Sudah Bahas Semua Tipe-tipe Soal Dari Hukum Newton Kalau Kalian Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di kolom Chat Dan Nanti Akan Bu Amel Coba Bikinkan Untuk Pembahasannya Jadi Nanti Bisa Kalian Sebutkan Buku Apa Nanti Saya Coba Bikinkan Pembahasannya Oke Sekian Dari Bu Amel Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Buat Mahasiswa Saya Kita Ketemu Di Room Whatsapp Ataupun Di LMS Bersama Sekian Dari Saya Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Lanjut Ke materi Selanjutnya Yaitu Tentang Energi Dan Usaha Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Terima Kasih Sampai